Bismillah Terima kasih sudah mau menonton video ini Tapi sebelum kita lanjut Subscribe dulu ya sahabat Saya tunggu sambil membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Subscribe dan hidupkan loncengnya Insyaallah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah Dan tempat-tempat bersejarah lainnya Selamat menonton, syukran Assalamualaikum sahabat orang lain Alhamdulillah Malam ini sahabat jam 9 malam Dan udara kota Mekah malam ini dingin banget sahabat Masyaallah Bahkan ada rintik-rintik sedikit Tapi ya walaupun dingin ini Itu tidak dingin untuk pengantin baru Karena kebetulan sahabat Di depan saya sekarang ini Ada acara akad nikah Dan ini cara orang-orang Arab Yang akad nikah di Masjidil Haram Oke kita lihat sahabat Nah ini sahabat Sedang acara Akad nikah Mana pengantinnya Sahabat bisa lihat Di sini semuanya Jadi sahabat perlu ingat Orang Arab Di acara kebesarannya itu Pasti menggunakan jubah berwarna putih Seperti ini Dan menggunakan Sorban berwarna merah putih Atau putih semua Yang mana pengantinnya Yang itu sahabat Yang jubahnya beda Masyaallah Jadi musim dingin ini Akan jadi hangat Untuk pengantin baru Masyaallah Jadi sebelum acara sahabat Ini ada pembagian Halawah namanya Halawah ini adalah Yang manis-manis Ini lagi pembagian nih Dan ini belum akad ya Nanti kita lihat sahabat Waktu akadnya seperti apa Dan ini keluarga besar hadir Antara keluarga Mempelai laki-laki Dengan keluarga Mempelai perempuan Nah ini pengantinnya nih sahabat Yang beda warna jubahnya Masyaallah Masyaallah Mungkin ada diantara sahabat-sahabat Yang punya hajat Menikah di depan Ka'bah Seperti ini Boleh tinggal dijadwalkan saja Sahabat datang umroh Bersama keluarga Dan sahabat akad nikah disini Sah-sah saja sahabat Bila perlu sahabat bawa Kau'anya kesini Ya disiapkan surat Surat-surat pernikahannya Nanti sahabat tanda tangan Di depan Ka'bah Masyaallah Kemudian sahabat akan bertanya Dimana pengantin perempuannya Jadi sahabat yang ini Itu calon pengantin laki-laki Dengan keluarga besarnya Dan keluarga besar Perempuan Beserta Yang menikahkan Nah Kemudian calon perempuannya Sahabat itu Punya acara sendiri Di rumahnya Dengan sahabat-sahabat perempuannya Dengan keluarga perempuan Semuanya perempuan Yang disini Hanya laki-laki saja Oke Kenapa sahabat dulu Ketika Ada saja jamaah umroh Yang akan tingkah disini Yang sulit izinnya itu Adalah kumpul bareng Kumpul seperti yang Sekarang ini sahabat Antara laki-laki dan perempuan Tapi kalau misalnya Keluarga besarnya Laki-laki dan perempuan Itu semuanya laki-laki Semua kumpul itu Gak apa-apa Sahas-sahabat Tinggal Angkah tuga Wazawajit tuga Tinggal kobiltu saja Insyaallah Ya Kita berdoa sahabat Semoga Keluarga Besar Pengantin ini Diberikan Kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam segala hal Semoga pengantinnya Menjadi keluarga yang Sakinah Maudah Amin Orangba'ala Pengantin laki-lakinya Deg-degan gitu Sahabat kelihatan Dan sebelum Akat nikah Nah ditulis dulu nih Ditulis Semua ditulis lengkap Di buku Catatan Pernikahan Seperti ini Masya Allah Kau'ah lengkap Dengan buku-bukunya Ini sahabat Masya Allah Assalamualaikum Men yahdihillah Fala Mubillelah Men yahdihillah Mubillelah 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 Wujudah Mubillelah 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 selamat menikmati 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 Jadi doa kita sahabat untuk kedua pengantin Kita berdoa di depan Kaabah Semoga pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah Menjadi keluarga yang mawaddah Keluarga yang diberikan rahmat Amin Dari tempat yang mulia ini Itu dulu sahabat informasi mengenai cara orang-orang Arab Yang menikah di depan Kaabah Semoga sahabat yang masih jumlu Didekatkan jodohnya Semoga sahabat-sahabat yang di-PHP-in Terus yang pacaran aja dengan waktu yang lama Semoga putus kemudian mendapatkan jodoh yang baru Amin Assalamualaikum Wr Wb